Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, di seluruh Indonesia, berapa banyak isu yang sudah kita dapati mengenai haji tahun ini? Oleh karena itu, selepas sholat maghrib, yaitu hari Selasa 31 Maret, Muhammad Saleh Banten, yang tengah berada di Masjid Al-Haram, menyempatkan menjawab pertanyaan reporter A.I.K. Baharya. Menurutnya, kerajaan Arab Saudi siap melayani jama'ah haji dan umroh di setiap kondisi. Akan tetapi, kata beliau, saat ini menghadapi pandemi global yang sangat luar biasa. Maka, Muhammad Saleh menambahkan, kerajaan Arab Saudi dengan kesiapannya yang sempurna dengan tetap menjaga benar-benar kesehatan muslimin dan muqtamirin. Untuk itu, beliau meminta kepada umat Islam di seluruh dunia untuk bersabar dan menahan melakukan kontrak terkait persiapan haji. Alasannya, semua menunggu kejelasan sampai wabah corona ini selesai. Pada kesempatan yang sama, beliau menjelaskan bahwa dirinya baru keliling ke hotel-hotel Bintang 5 di Mekah. Hotel tersebut diantaranya digunakan sebagai karantina sehat orang yang dipantau dan terinfeksi virus corona. Saat ini, terdapat kurang lebih 1.200-an jama'ah umroh yang masih tertahan ke pulangannya ke negaranya masing-masing karena penutupan bandara di Arab Saudi. Pemerintah Saudi tetap memperhatikan dan memberikan pelayanan kepada jama'ah umroh tersebut. Bapak, Ibu, sahabat semuanya, isu yang terus berkembang penundaan haji tahun 2020 ini kembali muncul. Oleh karena itu, siaran pers dilakukan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama mengatakan bahwasannya Saudi minta tunda kontrak layanan, bukan tunda rencana haji. Kementerian Agama memastikan bahwa pemerintah Arab Saudi bukan meminta penundaan rencana haji tahun ini. Tapi, menunda pelaksanaan kontrak layanan di Arab Saudi. Hal ini ditegaskan oleh Juru Bicara Kementerian Agama Oman Fatur Rahman di Jakarta. Isu penundaan haji tahun 2020 kembali muncul setelah ada berita yang disadur secara kurang tepat oleh beberapa media yang bersumber dari wawancara Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Muhammad Saleh, Banten, dengan jurnalis Ehbariya TV di halaman Kaabah 31 Maret 2020. Dalam kutipan berita itu disebut bahwa Menteri Haji dan Umroh Saudi meminta umat muslim di semua negara untuk menunda rencana menunaikan imbeda haji sampai situasinya jelas. Padahal pernyataan Menteri Haji Arab Saudi berbunyi, Untuk itu, kami minta kepada umat muslim di berbagai negara untuk menunda kontrak apapun sampai kondisinya jelas. Pernyataan ini sejalan dengan surat dari Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi yang ditujukan kepada Menteri Agama Farul Roji pada 6 Maret 2020 lalu. Seperti surat resmi yang disampaikan kepada Menteri Agama Farul Roji, Menteri Haji dalam wawancara itu meminta agar seluruh negara pengirim jemaah untuk menunda menyelesaikan akad-akad atau kontrak haji. Jadi, konteks pernyataan pers Menteri Haji Saudi itu adalah menunggu atau tidak buru-buru untuk melakukan kontrak pelayanan haji. Ini bisa jadi karena pemerintah Saudi masih fokus untuk memaksimalkan penyiapan fasilitas perhajian ketimbang mengurus administrasi kontrak. Oman menambahkan, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama mendapat mandat dari Undang-Undang untuk menyelenggarakan haji sebagai tugas negara. Karenanya, Kementerian Agama berkomitmen menjalankan tugas ini semaksimal mungkin. Sepanjang pihak Saudi belum menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Kementerian Agama terkait pembatalan haji tahun ini, maka kami tetap berproses seperti biasa, kata beliau. Sebab, lanjut Oman, penyelenggaran haji diatur secara legal, formal dalam taklimatul hajj yang ditandatangani antara Indonesia dan Saudi. Proses penyiapan haji juga tidak hanya urusan pelayanan di Saudi. Urusan pelayanan di dalam negeri juga tidak kalah penting karena menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban calon jemaah yang akan berangkat. Mitigasi haji Seiring pandemi corona atau COVID-19 di dunia, termasuk Indonesia dan Saudi Arabia, Kementerian Agama juga telah menyiapkan skenario untuk memitigasi beragam kemungkinan dalam penyelenggaran haji, termasuk jika akhirnya dibatalkan.